Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN menyebutkan bahwa angka prevalensi stunting secara nasional pada tahun 2023 hanya turun tipis sebesar 0,1 persen, menjadi 21,5 persen dari 21,6 persen di tahun 2022. Pencapaian tersebut jauh dari target yang ditetapkan, yaitu di angka 18 persen. Padahal anggaran penanganan stunting secara nasional tahun 2023 telah dikucurkan sebesar 30 triliun rupiah. Usai membuka Temu Regional Konsolidasi Intervensi Pencegahan Stunting di Batam, Kepulauan Riau pada Senin 6 Mei, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan, Sekretariat Wakil Presiden Suprayoga Hadi, meminta pemerintah daerah melakukan penghitungan prevalensi stunting dengan sasaran pencatatan mencapai 100 persen. Pencatatan yang tercapai seluruhnya disebut Suprayoga Hadi akan menentukan program yang tepat untuk penanganan stunting selanjutnya. Palingkah umpamanya kita bisa kejar ini dalam waktu tinggal tersisa 6 bulan, yang beberapa bulan ke depan ini, kalau intervensi serentak yang kita lakukan, ya kita harapkan paling tidak mungkin bisa turun sampai 17 persen lah. Kita memang nggak bisa muluk-muluk 14 persen tercapai ya, tapi paling tidak umpamanya 3-4 persen bisa turun, berkiris sekitar 17 persen secara nasional. Kalau jumlahnya kemarin dari Kemenkes yang ditargetkan ada 1,5 juta sasaran yang bakal mengukur itulah mengapa waktunya penting dan juga pemenuhan antropometri alat ukurnya ini juga standar terkalibrasi itu juga menjadi penting. Karena nanti kalau itu nggak dipenuhi kan nggak diakui, kita pengukuran serentak itu. Terkait upaya menekan prevalensi stunting, petugas posyandu di setiap daerah diharapkan dapat meningkatkan kinerja dengan menarik lebih banyak anak dan balita untuk melakukan pemeriksaan dan pengukuran fisik serta perkembangan kesehatan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Holdan Parlaungan, Kantor Berita Antara mewartakan.